langsung aja ya kita akan lihat ya teman-teman ya mudah-mudahan enggak ada yang defect nih mudah-mudahan enggak ada yang defect nih waduh 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 Tuhan waduh Halo baik-baik bersama gua Kev di Mega Terapi dan sekarang depan kalian sudah ada mobil yang sangat legendaris teman-teman ini dia ini adalah Rover Defender 110 ya teman-temannya yang versi di 1989 Camel Trophy Amazon tim Perancis teman-teman tim France ya jadi sangat berbeda dengan versi yang clean yang kemarin kalau yang versi clean kemarin itu ada keluar sudah dua ya eh segera Rover Camel keluar sudah tiga ya teman-teman ya yang pertama versi clean yang versi England teman-teman kemudian yang satu lagi yang versi dirty ya yang England tapi dirty kemudian juga yang satu lagi versi versi yang kalau nggak salah yang versi sell ya kalau nggak salah ya teman-teman ya versi sell itu juga keluar juga tapi itu gua nggak tahu itu tim apa dan tapi gua nggak punya ya yang itu ya yang box warna merah dan kemudian versi ini teman-teman ya ini versi ini dan ini nomor 463 teman-teman dan kemudian di sini bisa kalian lihat di sini Land Rover teman-teman ada sponsor-sponsor ya lisensinya Land Rover TSM model ya dan kemudian juga ini setir kanan ya tim Perancis teman-teman Oke langsung aja kita akan buka kita akan lihat mobilnya kayak apa teman-teman kita akan lihat mobilnya kayak apa pasti ada peralatannya itu berbeda-beda ya tim satu dengan tim yang lainnya ya teman-teman ya ini dia Mari kita buka Oke ini zaman dulu kayak gini mah heboh banget ya sekarang mah standar sekali ya dan ini dia teman-teman Oke langsung aja ya kita akan lihat ya teman-teman ya mudah-mudahan nggak ada yang defect nih mudah-mudahan nggak ada yang defect nih waduh 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 Tuhan waduh warnanya tapi lebih cerah ya ini dibanding dengan versi yang sebelumnya teman-teman tapi nanti ini akan kita lihat gua kita akan bedakan teman-teman ini dia versi Perancis teman-teman ini mobilnya ya mobilnya sama sih ya hahaha ini versi Perancis waduh ya cakep ya kalau kalian suka Land Rover klasik-klasik ini cocok banget nih ya teman-teman ya WD 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 ini dia previewnya itu dia previewnya langsung aja kita akan bahas dari bagian depannya Oke ini dia teman-teman gua akan coba zoom dulu benar-benar kalian kelihatan ya di bagian depannya bagian depannya BMPR nya seperti ini teman-teman ya dia ada jaring-jaringnya kayak gitu teman-teman jadi supaya lampunya itu tidak tidak pecah ya yang pasti lampu depannya itu pasti kalau garesin tuh plastik ya kalau nggak salah ya lampu depannya kayak gitu dan kemudian ini BMPR plastik dan kemudian BMPR sininya nih peralatan sih di tengah sininya ini juga plastik juga teman-teman kalau termasuk juga ininya nih BMPR bagian sini ya ini plastik ya dia tidak menyatu dengan bodi terpisah seperti ini ya itu dia ini BMPR nya sepaket BMPR nya teman-teman terpisah ya jauh sekali terpisah kemudian bagian kapnya sini ya teman-teman di sini ada untuk gali ya ada peralatannya ada skop juga dan kemudian ada ban serap juga teman-teman kemudian di bagian sini ada bendera Prancisnya kemudian di bagian samping sini ya bagian samping-samping sini ada benderanya juga teman-teman ya langsung aja kita lihat di bagian sampingnya sebelum itu kita lihat bagian grillnya sini juga tercetak dengan cukup rapi dan sini ada logo Land Rover nya nih ya di bagian sininya teman-temannya cukup rapi juga bagian depannya ya kemudian mari kita lihat bagian samping-sampingnya ya di sini ada logo Prancis teman-temannya Benard du teman-temannya Benard du udah sama ada satu lagi Iwan Iwan apa tuh Iwan Dorier ya nggak terlalu kelihatan ini dia teman-teman nih Coba gua zoom lagi Apakah bisa teman-teman Wah udah mentok nih ya ini dia nih bagian sini nih ini dia ya dan sini ada logo lagi teman-teman ya dari sini ada logo Camel Trophy dan lakukan-lakukannya sudah cukup oke garis-garisnya kelihatan sangat jelas garis-garisnya teman-teman garis-garisnya sangat jelas sekali dan kemudian di sini ada pijakan kakinya ada dua ya teman-teman kalau yang zaman dulu itu nanti kita akan lihat ya kalau zaman itu nggak ada pijakan kakinya teman-teman jadi polas-polas aja kalau yang zaman dulu ya dan kemudian di bagian sini ya ini juga kaca ya nggak bolong ya teman-temannya bagian belakang ini kaca dan kemudian mari kita lihat bagian belakangnya bagian belakang sini waduh banyak sekali mentera Perancisnya ya ada 123 bagian sini kemudian di sini ada logo Land Rover gede banget teman-teman ini dia Land Rover dan sini ada logo Land Rover juga yang bulat kecil gitu teman-teman lampu remnya sudah cukup oke ya walaupun bukan plastik tapi dia dicat seperti ini dia dicat kayak merah metalik kayak gitu teman-teman ya dan kemudian juga di bagian sini juga dicat juga di bagian sini juga dicat juga dan kemudian di bagian atas ini ada logo Camel Trophy teman-teman oke ya mari kita lihat bagian samping sini teman-teman ya bagian samping kanan di bagian sini ada tempat pengisian ban bakar ya di bagian sebelah kanan di sini sama juga ada logo Camel Trophy juga ada logo Perancis juga dan sama semua ya teman-teman dan mari kita lihat di bagian atasnya teman-teman ini bagian atasnya bagian roof racknya ini ini dia plastik ya teman-teman kelihatan banget ya plastik ya plastik tapi perintiran-perintirannya banyak banget nih ya kayak untuk apa sih namanya eh tempat-tempat kayak gini nya nih ya teman-teman ya nih ada untuk bensinnya teman-teman ya ada tanky bensinnya kemudian juga macam-macamnya lagi ada semua di sini ya kemudian dikasih satu ban syrup lagi di bagian atas sini teman-teman ini dia dari sampingnya terlihat seperti ini ya ini juga plastik nih ini nggak besi ya ini plastik teman-teman dan tadi di belakang sudah ada logo Camel Trophy nya dan kemudian mari kita lihat bagian depannya bagian depan atasnya ya di sini ada logo Camel Trophy teman-teman ini dia dan ada lampunya lampu jauhnya dan kemudian di bagian sininya ada logo Land Rover ya di kacanya dan bendera ada Perancis teman-teman dan kemudian di sini ada kenal potnya ya waduh cakep ya weh lengkap banget sini asli lengkap banget dan untuk spion untuk spion dia masih karet ya pasti masih karet nah ini dia untuk spion dia masih karet seperti ini teman-teman itu dia masih karet seperti itu ini cukup lengkap juga nih ya dia bagian-bagian belakangnya juga ada ban syrupnya juga dan kemudian mari kita bagian band-band ya teman-teman waduh ini kenapa nih nggak nggak sinkron nih nggak masuk nih band ini nah untuk bagian bannya seperti ini ya dia menggunakan velg yang klasik teman-teman ya dia menggunakan velg yang klasik cukup oke sangat bagus sekali velgnya ya kalau untuk khusus untuk Land Rover velg-velg kayak gini cakep banget karena velgnya velg klasik banget dan ini bener-bener cocok ya kalau menurut gua cocok banget ya untuk Land Rover yang ini teman-teman ya dan kemudian ini bannya juga ada ulir-ulirnya juga teman-teman ya nah itu dia tapi bannya tuh tipis banget teman-teman seperti ini bannya ya bannya tipis banget ya tapi kalau aslinya sih gua nggak tahu ya aslinya sih kayaknya sih bannya sih nggak tipis ini teman-teman ya aslinya tuh bannya mungkin ban lebih kayak ban-ban offroad kayak gitu ya kalau versi aslinya ya agak lebih tebel mungkin bannya ya dan kemudian bagian bawahnya bagian bawahnya disini besi ya teman-teman ini dia tercetak seperti ini ada angka polos-polos aja dan ada logo mini GT made in China teman-teman dan kemudian di bagian sininya ini juga besi ini pijakan kakinya juga besi juga semuanya ya dan dia ada tempat untuk ininya teman-teman ini dia itu dia teman-teman ya wow versi Perancis ya gua kan ambil versi yang sebelum-sebelumnya yang versi clean ini dia versi Inggris teman-teman ya dia sangat berbeda sekali ya versi versi Inggris ini sangat berbeda yang berbeda apanya yang berbeda bawaannya teman-temannya barang bawaannya ya barang bawaannya berbeda sekali ya dan benderanya juga berbeda sekali dan kemudian untuk yang versi kotor dari versi Inggris yang ini teman-teman ini dia woi deh gila ya gokil cakep banget teman-teman ya cakep banget teman-teman dan gua akan kasih rating untuk versi yang Perancis ini teman-teman gua akan kasih rating ini 9,7 ya teman-teman ini sangat bagus sekali kalau kalian suka land Rover suka offroad-offroad suka yang kotor-kotor ya ini cocok banget buat kalian teman-teman ya karena memang dari segi harga juga enggak terlalu mahal dan dari segi detail juga sangat bagus sekali teman-teman ya dari dulu memang Mini GT yang luarin camel ini pertama kali ya diantara merk-merk lain ya teman-teman ya kemudian disusul oleh Inno ya teman-teman ya tapi untuk versi Mini GT ini sangat bagus sekali karena juga harganya juga enggak terlalu mahal-mahal banget tapi jangan sampai kelewatan teman-teman ya karena siapa tahu aja tiba-tiba harganya naik teman-teman jadi kalian telat belinya teman-teman ya kalau sekarang harganya masih standar-standar aja jadi masih oke jadi masih oke lah untuk di in-in ya perbedaannya enggak ada yang berbeda banyak ya teman-teman ya paling cuma di call di call doang dan barang bawaan doang ya bagian sininya dan Oke teman-teman itu dia thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you teman-teman sub indo by broth3rmax